Sobat infokendari, bentrok antara demonstran dan kepolisian pecah. Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh ratusan warga untuk mendesak aparat kepolisian untuk menangkap pelaku penghina suku Muna di Kota Kendari berakhir Riju Senin tanggal 12 Juni tahun 2023. Sejumlah masa terlibat bentrok dengan aparat kepolisian. Bentrok petugas dengan masa aksi bermula saat sejumlah pemuda dan ormas berunjuk rasa di polda Sultra untuk menuntut penyidikan kasus penghinaan suku Muna. Masa yang ricu melempari petugas dengan batu, sementara aparat membalas dengan tembakan gas air mata. Kericungan bahkan sampai ke area kampus Universitas Halu Oleo. Kapolresta Kendari Kombes Pol Eka Fatur Rahman mengatakan, demo tersebut awalnya berjalan lancar dan kondusif, bahkan aparat kepolisian telah melakukan komunikasi dengan para koordinator pendemo. Namun, ada oknum-oknum yang diduga penyusup. Isu demonya penghina suku, tapi ada penyusup yang menyerang polisi, bujarnya. Para penyusup terus berulah, melakukan aksi blokade jalan, pembakaran ban, bahkan menyerang petugas pakai lemparan batu. Membuat warga tidak bisa melintasi lokasi di area jalan raya. Polisi terpaksa membubarkan massa dengan gas air mata. Hingga saat ini, ratusan polisi masih melakukan sterilisasi dan penjagaan di kawasan itu. Untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, Kapolrest mengimbau seluruh masyarakat agar tidak terprovokasi dengan ulah para penyusup yang anarkis. Sebelumnya, isu penghinaan terhadap suku Muna yang dilakukan oleh akun bernama Aldi Aldi melalui grup Facebook memantik reaksi keras warga Muna. Postingan akun bernama Aldi di grup Facebook pada tanggal 7 Juni tahun 2023, dinilai telah melakukan penghinaan dan kebencian terhadap warga suku Muna. Postingan akun bernama Postingan akun bernama Labul, namun ditumas membuat warga aftar Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton